Apakah kalian merasakan udara yang semakin hari semakin panas? Cuaca yang tidak menentu seperti musim hujan dan musim kemarau yang berkepanjangan. Saat ini, keprihatinan mengenai bumi telah didominasi dengan permasalahan perubahan iklim. Hal ini karena bumi yang kita tinggali mengalami pemanasan global. Apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global itu? Mari kita simak penjelasannya dalam video singkat ini. Sebelum itu, silakan subscribe channel ini agar kalian bisa update tentang video-video selanjutnya. Taukah kamu, asap kendaraan bermotor menyumbang sekitar 75% polusi udara di Jakarta? Seiring meningkatnya populasi manusia, maka bertambah pula penggunaan kendaraan bermotor. Asap kendaraan bahan bakar bensin mengandung senyawa karbon dioksida. Selain dapat memicu terjadinya efek rumah kaca, karbon dioksida juga berbahaya bagi tubuh manusia. Keracunan karbon dioksida dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Selain itu, gas buang kendaraan memiliki sifat karsinogenik. Sifat ini dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan manusia. Paparan dari jad karsinogenik dapat memicu terjadinya kanker. Maka, bijaklah dalam menggunakan kendaraan bermotor. Penyebab berikutnya adalah kegiatan industri. Perpindahan perekonomian berbasis pertanian ke arah industrial di belahan dunia Menyumbang angka terbesar kenaikan pemanasan global Kegiatan industri ini menghasilkan asap yang menakutkan bagi udara kita Asap ini sangat berbahaya Karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga gas metana Serta penggunaan energi fosil yang sangat boros Dan, limbah gas karbon akibat proses produksi merupakan dampak negatif operasional perusahaan yang terjadi setiap hari Menurut para pakar, bahan bakar fosil dalam skala industri besar Telah melepas CO2 dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer bumi Tuduhan bahwa industri adalah penyumbang terbesar terjadinya pemanasan global Jelas tidak terbantakan lagi Penggundulan hutan Bagaimana penebangan hutan dapat menjadi pemicu pemanasan global? Deforestasi, yang artinya penggundulan hutan atau penebangan hutan Adalah proses penebangan pohon untuk membuat ruang bagi lahan kebutuhan lain Seperti lahan pertanian, lahan industri, atau membuka jalan Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada siklus air Serta membuat lingkungan menjadi lebih kering Sehingga terjadilah perubahan iklim Penebangan pohon yang berlebihan untuk alasan apapun Akan berdampak merugikan pada keseimbangan lingkungan Penggundulan hutan dengan cara dibakar Juga dapat menghasilkan emisi karbon dioksida ke udara Contoh tadi adalah Penyebab terjadinya pemanasan global Yang umum dilakukan oleh manusia Apakah kita bisa menghentikannya? Dan bagaimana cara melakukannya? Kita akan bahas di video selanjutnya Maka silahkan subscribe channel ini Untuk update video-video selanjutnya Terima kasih Jagalah bumi Untuk kelangsungan generasi penerus kita Selamat menikmati Selamat menikmati